Wirausaha, Wirausahawan, dan Kewirausahaan Bikin bingung ya? Gampang kok bedainnya Gini caranya Wirausaha itu pekerjaannya Wirausahaan itu orang yang kerja di sana Dan kewirausahaan itu ilmunya Isi visi-visi kan? Nah hari ini kita akan belajar kewirausahaan secara sederhana Karena seorang Wirausahaawan itu Dia street smart Yang mana belajar dari pengalaman Bukan belajar dari buku atau book smart ya Kalian mau kaya? Hidup mapan? Siapa sih yang gak mau ya kan? Kalau kita cermati dari orang-orang yang ada di dunia Pasti mereka Wirausahaawan Seperti Bill Gates Misalnya yang jualan program komputer Atau Tesla yang jualan mobil Atau yang deket-deket aja Yaitu Ajik Krishna yang jualan oleh-oleh Kas Bali Jadi bisa kita simpulkan Kalau bisa jadi Wirausahaan sukses Maka pasti kaya dan mapan Terus gimana caranya jadi Wirausahaan, Bang? Nah ada tiga cara untuk menjadi seorang Wirausahaan Yang pertama adalah niat Yang kedua adalah melihat peluang usaha Dan yang ketiga mulai Simpel kan? Kalian tau yang mana yang paling sulit dari ketiga itu? Yap, niat itu yang paling susah Ciri-ciri orang yang gak niat gimana nih? Nah yang pertama Dia menganggap semuanya itu gak mungkin Takut, susah, pesimis Pokoknya negatif Itu ciri-ciri orang yang gak niat Kalau udah gak niat Ya sudah gugur Tidur aja udah ya Gak mungkin jadi Wirausahaan Kalau ciri-ciri orang yang punya niat Dia itu pasti tertarik Pengen tau lebih dalam Bahkan nyari infonya sendiri Kalian masuk yang mana nih? Nah komen alasan kalian di bawah Karena komen itu juga Niat awal namanya Kerunsahan semester ini Kita akan fokus belajar Di perencanaan Pembuatan dan evaluasi Tahap yang kedua Sedangkan tahap satu Harus kalian mulai Dari diri sendiri Yuk dimulai